Pemirsa hari pertama kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta, semua calon gubernur dan wakilnya ramai-ramai menyambangi pasar tradisional. Selama ini citra pasar tradisional selalu diakui kumuh dan kotor, namun semua kandidat kembali menebar janji akan melestarikan dan melindungi pasar tradisional jika nantinya terpilih. Ratusan pedagang dan pengunjung berdesak-desakan di Pasar Perugnas Klender, Jakarta Timur untuk dapat bersalaman dan berfoto dengan calon gubernur DKI Fausi Bowo. Untuk menarik simpati, Foke dan tim suksesnya sengaja membagi-bagikan baju koko kepada para pedagang secara gratis. Kepada para pedagang, Foke berjanji akan melestarikan pasar tradisional ini. Pasar Perugnas di Klender ini adalah pasar yang sudah cukup lama usianya. Pasar tradisional yang bermula dibangun pada saat kita mengembangkan Perugnas Klender ini. Saya lihat sekarang masih banyak sekali diminati. Dan pasar tradisional ini pasti akan tetap kita lestarikan. Ini adalah jaminan saya. Di saat sang suami membagi-bagikan baju koko, sang istri Tati Fausi Bowo juga tak mau kalah. Ia menyembangi para pedagang di Pasar Tanah Abang. Di Pasar Tanah Abang, Tati berbelanja dan menyapa para pedagang. Sementara tim sukses yang mengiringinya membagikan kerudung serta makanan ringan kepada warga. Tak hanya Fausi Bowo, Salon Gubernur Jakarta lainnya Jokowi Dodo juga langsung tancap gas menyembangi pasar-pasar yang ada di Jakarta. Jumat pagi pasar warung buncit dan manggis di Jakarta Selatan, serta pemugiman kumuh yang ada di sekitarnya langsung dikunjunginya. Kepada para pedagang dan warga, Jokowi berjanji akan mengubah pola pembangunan Jakarta. Dari sebelumnya dimulai dari pusat kota, menjadi pembangunan yang dimulai dari kawasan perkampungan penduduk. Perubahan orientasi seperti itu harus berani dilakukan. Kalau dulu pembangunan selalu di tengah kota, selalu dari Kuningan, selalu dari Sudirman, selalu dari Tamrin. Sekarang kita balik dari kampung, dibalik dari kawasan kumuh, dibalik seperti itu. Dan memang ini ekstrim, tapi harus berani melakukan. Sementara itu setelah mengunjungi sejumlah wilayah, pasangan Jokowi dan Basuki Cahaya Purnama, mengunjungi pusat makanan dan jajanan di Bilangan Blok S. Di tempat ini, laki-laki yang kerap di Sapa Ahok melakukan aktivitas makan siang, sekaligus menyambangi para pedagangnya. Tim Liputan, Trans7.